Nanti-nanti kanak ulo tabahin Oh, enak man Oke Kak konten tak? Mas Gua hilaku lagi Monten ayo lah Yo, kita monten aja Bosen ya? Tapi lockdown, PSBB ini Kalau kita di sekitaran sini aja Kita ngaburit Mancing gimana? Ayo mancing Siapa tau ntar dapet ikan buat Buka puasa kita Alatnya dimana? Kandang Prepare aja dulu kita Jadi ikutin terus ya teman-teman Kita hari ini mau mancing Ikan buat Buka puasa sekalian ngaburit Yak Sekarang saya udah di kandang Jadi saya mau nyiapin alat-alatnya Oke Set Ikan Probably Ikan 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 Ii Ikan 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 jadi saya mau ngabur-burit di empang deket rumah saya teman-teman lumayanlah nanti kalau dapet ikan ya buat sahur eh kok sahur bukan tuh wangi banget gulian itu sukanya ikan saya biasanya pakai mancing ikna mancing pakai umpan ini temen-temen ini karena semua ikan rata-rata suka sama umpan ini bukan Endor dia ini wangkromosi tapi ikan paling demen banget pakai umpan ini ikan ikan bandeng ikan patin paling temen ini ada rasa durian terus rasa coklat sama keju ini kalau saya enggak puasa temen-temen saya mau coba satu-satu penasaran banget ikan aja suka ini baunya sih keju campur seder banget baunya coba teman-teman bau ya rasanya kalau pernah ada berarti ya bener ini kalau saya enggak puasa saya mau coba ini temen-temen baunya enak banget seder banget rumput puasa mungkin habis puasa kita bikin challenge cobain patan ikan ayo udah siap semua esennya gimana ya esennya gimana ya mancing mania mantap kukang perangkat tuh belum dilihat nanti bahwa nggak ada isi can sama aja nope bus lengkap jadi teman-teman ikutin terus ya kita bawa pulang ikan apa hari ini Oke Pak 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 jadi teman-teman ini saya udah sampai sih empang saudara saya namanya Pak Soem itu teman-teman itu sahabat sejatinya almarhum kakak saya Mas Supri namanya ayo kita bikin rumpanya dulu jadi gini red kita bikin ini ada bandul ini namanya teman-teman nggak tahu di daerah-daerah kalian apa namanya silahkan jawab di benerin di komen kalau di Surabaya ini namanya bandul lah seperti ini baunya wangi ini banget harum banget sedap nah udah oke setelah itu pakai ke peletnya ini rasa durian kok durian nanti kita campur air kita harus tahu oh ikan yang mau Pak kita pancing apa jadi nantinya sesuaiin di dalam pemancingan ini ada istilah essence namanya jadi essence ini seperti apa ya pelet buat ikan tertarik makan umpan itu teman-teman kebetulan saya punya essence itu itu berbeda buat ikan berbeda-beda semasih mesin-mesin ini dong nah ini dia jadi kalau mancing itu kita jangan maka teman-teman maka itu cuma bawa alat mancing kita harus bener-bener prepare buat alat-alatnya biar kita nggak pola-balik kalau seandainya ikan makan dimakan ikan tapi putuskan itu hal yang paling menyebalkan jadi kita ada cadangannya ala ini essence ini saya punya ik 4 essence dan ini kegunaannya buat beda-beda ikan teman-teman ini buat ikan lele karena ini bau nyamis banget ini buat ikan lele ini amisan namanya buatkan lele terus di sini juga ada blackcurun rasanya sedap banget blackcurunnya ini buat ikan seperti apa namanya patin bandeng ujair biasanya saya pakai ini katanya orang-orang nyelene tapi saya biasa pakai ini memang handal banget ini esen ada juga ini yang jasuke dagung susu keju temennya Naruto itu ya temennya Naruto jasuke nah itu itu biasanya ini jangan dibuat liquid ya favor ini nggak bisa ini buat ikan terus sini juga ada yang kau apa ya ini ya Hai bukan ini saya lupa namanya Iya bener kalau enggak salah pandan ini bisa juga ilupa buat ikan apa wes kita campur aja karena yang kita mau mancing ini ikan maten jadi kita pakai pilihan cukup satu tetes atau dua tetes ya temen-temen nah kita campurin air pakai air kencing enggak lupa pakai air ini aja nah kayak gini bener ini nanti saya dimarahin sama mbak Dugun saya ini kalau nggak puasa mungkin saya udah dicipin ini hei nah nah seperti ini kurang lebih kaunya asli kuri banget udah nah ini enggak ada ranjaun ya teman-teman itu ranjau sih gitu ini dia toparkotop kita lempar bismillahirrohmanirrohim Hai aja kuat diwidayahku semua jangan lupa berdoanya ya ajiku wajibidayahku semua bukuni mancing ngulau begini tiga kali terus kita haru musik gak ada ikannya teman teman ayo kita pindah spot lagi kayaknya kita ini harus nyari tempat sesuai aran sama dukun saya kita itu harus hadap barat tapi barat sebelah mana saya gak tau kita coba di sebelah sana aja yuk balik lagi ke sana ini tidak ada lagi oh tidak gimana itu ini meskipun tempat pagi kalau makan bedus bedus iya k distracting ça in kucing k coefficients si aggress itu ini lihat ini gedangnya atau WT 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 berarti gede banget jambi rohain waktu saya kadang sore sore juga boleh panganan ya Oh pantes yang mau nare op itu ajak boleh nyambik lagi sama ulo barang ya Oh berarti pedosnya pak toyo wah jadi di sini nih Pak teman-teman empang ini deket sama kandang kambing teman-teman jadi konflik sama warga disini memang ular dari rawa ini sering masuk ke kandang kambing pemilik kandang kambing itu namanya pak tol ayam sering ayam ayam juga sering dimakan wah ini digigit Oh digigit apa dimakan cuma saya dimakan teman-teman wah berarti dukun itu pun bener harus hadap barat tapi ini barat-barat ini pulau nih uh timur sana ternyata berarti harus hadap timur tapi dukun saya tadi bilang atap barat murah manas 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 memang seharusnya di gondol boleh mau makan ya penganggung belakang tarik 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 oh yaoleh dapet 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 nah ah walah lumayan jair wala alfhamdulillah pelaris jadi udah mulai makan makan ini teman teman berapa jari ini tiga jari tiga jari mayan makan-makan nanti kita